Pokoknya gini, pokoknya saya serahkan ke Kementerian Perhubungan. Karena terkait masalah pengelolaan, keselamatan, pengawasan, ya memang ada di Kementerian Perhubungan. Kita sih kepengennya ada kewenangan yang dibagi. Selain itu, rencana penjualan tiket secara online baru bisa dilakukan setelah pembenahan sistem pelayaran kapal di Dermaga Kaliadem dibenahi. Nantinya pihak Pemprov bersama Kementerian Perhubungan yang akan mengembangkan sistem penjualan tersebut.